Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya Diabdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galing motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 827 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kembali saja di bagian awal Klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja foto kalian ya Contoh seperti ini Untuk fotonya kalian tinggal pangkas saja di bagian detik 026 menggunakan yang ini Pilih saja bagian move dan transfer Pilih yang ketiga Tandain disini Dan di bagian awal kalian tinggal zoom aja ya Nah seperti ini aja zoomnya Jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih full ke bawah Kembali Pilih saja bagian blending dan opacity Tandain saja di bagian akhir ini 0 Eh 100 ya sorry Di bagian awal 0 guys Nah jika sudah kalian tinggal kembali Tambahkan saja lagi foto yang beda di bagian detik 026 Seperti ini Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 409 menggunakan yang ini Kembali saja di bagian awal Di bagian detik 026 Pilih bagian move dan transfer Pilih yang ketiga Tandain disini Disini Dan di bagian detik 2.18 kalian zoom ya fotonya Seperti ini Jika sudah di zoom Kalian tinggal masuk di tengah sini Pilih bagian kurva Pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Masuk saja di bagian awal ini Keyframe awal ya Kalian zoom fotonya Nah ini secukupnya aja untuk zoomnya juga Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full juga Kembali Nah disini kalian pangkas dulu ya untuk fotonya Ini kalian tinggal pangkas-pangkas dulu Sampai di bagian sini guys Detik 2 05 Kalian klik saja untuk fotonya yang panjang ini Pilih saja bagian move dan transfer Nah disini kalian tinggal Tandain keyframe di bagian detik 2.05 ya Nah di bagian sebelahnya Kalian tinggal geser aja ke bagian sebelah Kiri guys Nah gesernya secukupnya aja ya Nggak usah terlalu Ngegeser banget gitu ya Cukupnya aja kayak gini Jika sudah Kalian tinggal langkai 1 bit Tandain Langkai 1 bit Tandain Untuk yang di akhir ini Kalian tinggal geser aja ke tempat semulanya lagi guys Di tengah ya Nah untuk yang di langkain bitnya ini Kalian tinggal gesernya ke sebelah kanan guys Nah untuk panjang geserannya itu Kalian tinggal sesuaikan aja dengan yang sebelah kiri ya Nah kayak gini Oke Jika sudah kalian tinggal Masuk di yang di langkain bit ini Geser juga ke sebelah kanan Nah seperti ini Jika sudah selesai Kalian tinggal masuk ke tengah sini Pilih bagian kurva Kalian tinggal pilih saja titik 3 di kanan bawah Dan kalian aktifkan overshoot ya Untuk kurvanya ubah jadi seperti ini Ke bawah Nah kayak gini ya Jika sudah Kalian pilih saja titik 3 di bagian kiri bawah Salin kurva Pilih lagi titik 3 di bagian kiri bawah Dan tempel ke semua bingkai utama ya Kembali Pangkas aja deh Semua fotonya sesuai bit Sampai di bagian akhir ya Nah jika sudah selesai Kalian pangkas Kalian tambahkan lagi foto yang beda Di bagian detik 4 0 9 Seperti ini Untuk fotonya Kalian tinggal panjangkan saja Sampai di bagian detik 7 22 ya sorry Menggunakan yang ini Kembali saja di bagian awal Ini sama kayak yang di awal tadi ya Kalian tinggal pilih bagian move dan transfer Pilih yang ketiga Tandain disini Dan di bagian detik 5 17 Untuk di bagian sebelahnya Kalian tinggal zoom Nah seperti ini Jika sudah Kalian tinggal langkai 1 bit Tandain Langkai 1 bit Tandain Di akhir kalian ubah saja fotonya Menjadi seperti semula lagi ya 10 80 Udah mau dia Manual aja Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal ubah juga Yang dilangkai bitnya ini Menjadi normal lagi ya Di sebelah sini juga Masuk saja di bagian tengah sebelah sini Eh di awal dulu ya Kalian zoom juga dulu yang di awal ini Seperti ini Nah jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Ini kalian tinggal Kasih seperti ini ya Full kan Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk di sebelah sini Kalian tinggal Pilih saja yang kedua Kasih full juga Ini kalian kasih Ikutin aja ya Yang garis di bawah ini guys Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk di tengah sini Pilih bagian titik tiga di bawah Tempel kurva Sebelahnya juga tempel kurva Sampai di akhirnya Jika sudah kalian tinggal kembali Dan pangkas lagi deh Semua fotonya Mulai dari detik 422 sampai di akhirnya Nah disini kalian tinggal masuk ke akhir Klik tanda plus di bawah Pilih yang kotak Pangkas di paling akhir guys Pilih saja titik tiga di kanan atas Dan ruangkan Pilih bagian color dan fill Pilih yang ini Kalian tinggal kembali Pilih blending dan opacity Tandain di awal Dan di akhir kalian Ubah saja menjadi 0 Kembali Ini sudah jadi ya Kita tinggal tambahkan saja Untuk efek Di semua foto ini guys Kalian kembali dulu Ke foto paling awal Yang ini Kalian klik fotonya Pilih saja bagian efek Dan tambahkan efek guys Pilih saja bagian Disturbse atau world Dan pilih bagian Ubin atau tiles Nah untuk ini Kalian tinggal aktifkan saja Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih buram gerak ya Gak usah diubah Kalian pilih saja Titik tiga di kanan Di kiri bawah Salin efek Dan tempel di foto sebelahnya Nah kalian tinggal Tambahkan saja efek Pilih saja bagian Move atau Transform Pilih bagian Ombang ambing ya Atau stilet Untuk bagian sudutnya Kalian ubah jadi 90 Tandain tahan ke awal Di akhir jadi Minus 90 Untuk bagian frekuensi Kalian ubah saja Menjadi sekitar 033 Magnitudenya Kalian ubah jadi 0 Tandain tahan di akhir Untuk di awal 80 aja ya Kembali Kalian pilih saja Bagian yang ini Supaya cepat Salin satu layar Kembali saja Klik tahan sampai Ceklist semua fotonya Nah sampai di bagian Yang ini guys Nah sampai di bagian Foto ini ya Detik 6 Kalian ceklist juga Yang ini ya Jadi 4 foto Di paling atas itu Jangan kalian ceklist Sampai di bagian Detik 6 aja Yang sebelah kanan ini Fotonya kalian ceklist Jika sudah Kalian pilih yang ini Pilih yang ini Hapus saja semua hijaunya Kecuali yang ini Dan kalian tempel ya Nah disini Kalian tinggal klik dulu Untuk foto yang Di bagian detik 6 ini Pilih bagian efek Kalian matikan dulu Matanya untuk Burang gerak ya Jika sudah Kalian tambahkan Saja efek Pilih bagian blur Dan pilih Gaussan blur Untuk kekuatannya Kalian tinggal Tandain aja Di awal 300an Di tengah sini Kalian tinggal Ubah jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Dan pilih titik 3 Di bawah Nonaktifkan Overshoot ya Ini kalian kasih Naik aja Seperti ini Jika sudah kembali Tambahkan lagi Efek Pilih saja Bagian distorsi Dan pilih Lengkuan gelombang Atau wave forward Untuk bagian tahap Kalian tandain Di tengah sini 0 Dan di bagian awal Jadi 58 ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Untuk sudutnya Kalian tandain Di awal 5,5 Di tengah Jadi 90 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Untuk bagian magnitude Kalian tandain Saja Di bagian awal Itu 2 Di tengahnya Ubah jadi 0 Masuk di tengah sini Kalian pilih Bagian kurva Pilih yang ketiga Dan kalian tinggal Kasih naik sedikit Kembali aja Untuk sudut warp Kalian tinggal Ubah jadi 0 Tandain di tengah Dan di awal Ubah jadi Minus 1 80 Masuk ke tengah sini Kalian pilih kurva Pilih yang ketiga Dan kalian Eh disini Gak pake kurva ya Sorry Kalian Pilih yang satu aja Kembali Pilih saja Titiga di sini Dan kalian Gandakan Klik saja Lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk bagian Tahap awalnya Kalian ubah jadi 0 Yang di tengah Kalian tinggal Ubah saja Menjadi 0 44 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Untuk sudut awalnya Ubah jadi 0 Magnetut awal 1,5 Sudut awal Ubah jadi 90 Plus ya Bukan minus Nah untuk yang di tengah ini Kalian ubah jadi Plus 180 Kembali Tambahkan lagi Satu efek Pilih saja Bagian distorsi Dan kalian pilih React bundar ya Nah untuk bagian Frekuensinya Kalian tinggal Ubah jadi 8 50 Untuk di awal Di tengah Jadi 156 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Untuk kekuatannya Tandain di awal Dan di tengah Jadi 5 Radius 80 Kembali Di sini Kalian tinggal Aktifkan lagi Untuk bagian Buram gerak Ini ya Matanya Kalian matikan Tadi Kalian aktifkan Lagi Jika sudah Kalian pilih yang ini Salin satu layar Kembali Klik tahan Sampai checklist Sempat foto Di atasnya Pilih yang ini Kalian pilih yang ini Hapus yang ini Dan tempel Nah kalian tinggal Klik saja Untuk foto Yang di bagian detik 613 Pilih titik 3 Di atas Balik horizontal Langkai satu foto Balik lagi horizontal Nah jadi Di sini Kalian tinggal Balik-balik aja Semua foto Yang paling pendek Ya guys ya Nah Ini juga Di bagian detik 511 Fotonya Yang pendek-pendek Kalian balik semua Horizontal ya pokoknya Ini juga Kemudian Yang ini Yang ini Jadi yang Kaliannya di tiktok Itu kayak gitu ya Yang ini juga Dan yang Di awal ini Nah oke Ini kita sudah Balik-balik semua Di sini kita Tinggal tambahkan Saja untuk Transisinya ya Kalian tinggal Masuk aja Di bagian sini guys Di bagian detik 07 Klik tanda plus Di bawah Pilih bagian yang Kotak ini Dan pangkas Di bagian detik 1 16 Menggunakan yang ini Pilih saja Titik 3 Di kanan atas Kalian tinggal Regangkan ya Nah di sini Kalian tinggal Pilih saja Bagian yang ini Gandakan satu layar Klik lagi yang di atas Gandakan lagi Satu layar Nah di sini Kalian Perhatikan ya guys Baik-baik Soalnya di sini Kalau kalian Nggak perhatikan Nanti kalian Bakal kewalahan Bakal nggak sama Nah di sini Kalian matikan dulu Matanya Untuk yang di Persegi panjang Di paling atas Dan yang kedua Di paling atas ya Nah jadi Matanya itu Kalian aktifkan saja Untuk yang paling bawah ini guys Kalian klik saja Untuk bagian persegi panjangnya Di sini Kalian pilih Bagian color and fill Dan kalian ubah saja ya Warnanya yang di sampingnya Hitam ini guys Yang abu-abu Agak gelap gitu Nah yang ini Jika sudah Kalian tinggal kembali Di sini Kalian pilih saja Bagian Move dan transfer Nah kalian Tandain saja Keyframe Di bagian awal Dan di bagian akhir ini Kalian tinggal Geser saja ya Ke sebelah kanan Sampai hilang Pokoknya guys Nah kalian geser Ke sebelah kanan Sampai hilang Nah seperti ini Jika sudah Untuk yang di bagian Sebelah kiri ini Kalian geser Ke sebelah kiri ya Sampai hilang Nah seperti ini Jika sudah Kalian tinggal Tahan ini Geser ke bagian awal Oke Ini sudah jadi Kayak gini nanti Lewat gitu ya Masuk aja Ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Kasih seperti ini Untuk kurvanya Ini juga yang di atas Jika sudah Kalian pilih saja Titiga di bawah Salin kurva Kembali Nah kalian Matanya Yang di bagian Di tengah ini Kalian aktifkan lagi ya Disini kalian klik saja Pilih bagian Color and Fill Dan pilih yang ini guys Nah yang ini ya Yang sampingnya putih Jadi abu-abunya itu Agak lebih Terang gitu ya Disini kalian tinggal Kembali aja Pilih saja dulu Bagian Edit bentuk ini guys Nah untuk edit bentuk ini Kalian tandain aja Keyframe Di akhir sini 100 ya Untuk X nya Dan untuk di awal ini Kalian tinggal Ubah saja Menjadi Sekitar 80 guys Nah seperti ini Jika sudah Kalian tahan Geser ke awal Masuk aja Di tengah sini Pilih kurva Pilih bagian Titiga di bawah Tempel kurva ya Kembali Nah disini Kalian tinggal Kembali lagi Dan pilih saja Bagian Move Dan Transform Sama kayak tadi ya Tandain dulu Keyframe Di bagian awal sini Dan di akhir ini Kalian tinggal Geser ke Sebelah Sini guys Sebelah kanan ya Sampai hilang Sama kayak yang tadi Nah seperti ini Jika sudah Kalian tinggal masuk Ke bagian Keyframe awal Nah untuk yang Keyframe awal ini Kalian geser ke Bagian awal ya Guys ya Nah kalian geser Ke bagian sebelah kiri Sampai hilang Nah ini tuh Ngegesernya Jadi lebih Daripada Yang di bagian ini ya Yang abu-abu Hitam itu Nah jadi ini tuh Agak lebih Ngegeser Jadi seperti ini guys Dianya itu Lebih sedikit ya Gak pas banget Dengan yang disini guys Untuk garisnya Oke Kalian perhatikan aja Nah cara untuk melihat Seperti tadi Kalian pilih yang ketiga ini guys Nah Supaya kalian bisa tau ya Dianya itu Sampai di bagian mana gitu ya Kalian gesernya gitu Nah kalau kalian pilih yang ke satu Itu untuk ngegesernya ya Nah jika sudah Kalian tinggal tahan aja Keyframe ini Geser ke awal Dan masuk ke tengah sini Pilih bagian kurva Pilih saja Titik tiga di bawah Dan kalian tinggal Tempel kurva guys Nah jadi nanti tuh Hasilnya kayak gini ya Nah yang di awal itu Lebih ini guys Yang di bagian Warna abu-abu gelap itu Dianya itu lebih duluan gitu ya Untuk bagian munculnya Daripada abu-abu yang Ini Kalau misalnya itu Kayak sedikit gitu ya guys ya Untuk keluarnya putih Kalian tinggal Sesuaikan aja Nah ini kalian tinggal Geser-geser lagi Ke sebelah kiri Nah kayak gini Jadi kalian tinggal Ngepasin aja gitu ya guys ya Nah jadi tuh kayak gitu Oke Jika sudah Kalian tinggal kembali Kalian klik aja Untuk matanya Yang di paling atas ya Kalian aktifkan lagi Ini sama dengan Yang abu-abu putih tadi ya Kalian klik saja Pilih color and fill Dan pilih yang warna putih Ges Kembali Disini kalian tinggal Pilih edit bentuk lagi Sama kayak yang tadi ya Tandain saja Di awal sini Eh di akhir ini 100 Untuk di awal Kalian ubah saja Menjadi Sekitar 60 ya guys ya Atau 65 gini Boleh Jika sudah Kalian tahan aja Geser ke awal Nah disini Kalian tinggal Masuk ke tengah sini Lagi pilih kurva Dan pilih saja Titik 3 di bawah Tempel kurva guys Kembali Nah ini sama lagi Kayak tadi Kalian tinggal pilih Bagian move Dan transfer Tandain aja Di awal sini Keyframe Dan di akhir ini Kalian geser Ke sebelah Kanan ya Sampai hilang Nah seperti ini Jika sudah digeser Kalian tinggal Kembali di Keyframe awal Ini kalian geser juga ya Ke bagian Sini guys Sebelah kiri Sampai hilang Tapi yang ini tuh Kayak lebih Daripada yang tadi ya Ngegesernya Nah jadi tuh Dianya tuh Lebih Apa ya Lebih Ngegeser lagi Gitu ya Geser ke sebelah Kanan lagi Daripada yang tadi Oke kalian paham kan Maksudku Nah kayak gini Jadinya tuh Kayak lebih Ke sebelah Kanan lagi Sebelah kiri lagi ya Jadi lebih Hilang lagi Gitu dianya Nah jika sudah Kalian tinggal Tahan aja Ini geser ke awal Nah masuk ke tengah sini Pilih kurva Kalian pilih Tiga Dan tempel kurva guys Nah jadi nanti Hasilnya tuh Kurang lebih Kayak gini ya Nah gini guys Oke Kalau misalnya Kayak terlalu Berlebihan Untuk bagian yang Warna putih Itu kalian tinggal Sesuaikan aja ya Sama kayak tadi Caranya Seperti ini Nah ini kalian tinggal Geser dikit Nah kayak gini Nah kita bisa Cek lagi Untuk gesernya Nah kurang lebih Kayak gitu ya Oke Nah ini Kurang lebih tuh Kayak gini ya Untuk modelannya Nah jika sudah Selesai ini Udah jadi Untuk transisi Yang pertama ya Kita tinggal Buatkan aja Untuk transisi Yang kedua Nah kita tinggal Masuk saja Di bagian sini ya Di bagian detik Nah disini Kalian masuk dulu ya Di bagian detik 129 Kalian klik Tanda plus di bawah Pilih bagian yang kotak Pangkas di bagian detik 307 Menggunakan yang ini Pilih saja Titik 3 Di kanan atas Dan kalian isi Karya komposisi Guys Kalian klik saja Yang ini Juga sudah Dan gandakannya Satu layar Pangkas saja Untuk yang di atas ini Di bagian detik 301 Menggunakan yang ini Dan pangkas juga Di bagian detik 205 Menggunakan yang ini Guys Nah disini Kalian tinggal Kembali dulu Klik saja Yang di bagian bawah Dulu ya Persegi panjangnya Pilih bagian efek Dan tambahkan efek Guys Pilih saja Salinator belakang Di bagian lainnya Ini Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Bagian move Atau transform Dan pilih Regangkan sumbu Atau street axis Kalian klik saja Untuk skalanya Seperti biasa Tandain di awal sini Satu Di akhir satu Dan di tengah sini Jadi 163 ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih full Sebelahnya ketiga Kasih full Kembali Untuk sudutnya Kalian tinggal Tandain di awal sini Nol Di akhir ini Jadi 243 Nah seperti ini Jika sudah Kalian kembali aja Klik saja Untuk yang di bagian atasnya Pilih efek Dan tambahkan efek Pilih saja Salinotor belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Ubin ya Di tengah sini ada Untuk Ubin Kalian cukup aktifkan Jika sudah Kalian kembali Tambahkan lagi Satu efek Pilih bagian Distortion Atau work Dan pilih bagian Ini ya Street segment Untuk bagian yang ini Kalian tinggal Tandain aja Di awal sini Sudutnya 0 Di akhir Jadi 3 2 2 Ya guys ya 3 2 2 Guys Nah seperti ini lah ya Kurang lebih Jika sudah Kalian tinggal Masuk saja Di bagian streetnya ini Tandain aja Di awal sini ya Kalian Ubah dulu jadi 0 Di awal sini Dan di bagian akhir ini Untuk di bagian tengah sini Kalian tinggal Ubah jadi sekitar 69 Nah kayak gini Jika sudah Masuk ke tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih seperti ini Sebelahnya Ketiga Kasih seperti ini Nanti Sebelah kedua Ini kayak gini Nah nanti Hasilnya kayak gini Guys Nah gitu ya Oke Jika sudah kembali Nanti Ini cek dulu Kayak kurang ya Kita klik dulu Untuk street segmentnya Untuk bagian streetnya ini Kalian klik Kurvanya kalian klik Ini Kayaknya kasih kayak gini Guys Untuk kurvanya Nah gini Sebelahnya itu Kayak gini Kita cek Oke Jika sudah Kembali Nah disini Kalian tinggal Masuk aja Ke bagian sini ya Nah sekitar sini guys Kalian klik Tanda plus di bawah Pilih yang kotak Dan kalian pilih Saja titik tiga Di atas lagi Isi karya komposisi Pangkas aja deh Di bagian sini Nah juga sudah Dipangkas Kalian pilih Color and Fill Pilih yang putih Kembali Pilih saja Blending dan Opacity Tandain aja Di tengah sini Di awal Jadi 0 Di akhir juga Jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Sebelahnya Kedua Kembali Nanti tuh hasilnya Kayak gini ya Putih Oke Masuk aja Di bagian detik 2.18 Kalian tambahkan aja Foto yang sama ya Dengan yang di bawah ini Nah kalian tambahkan Foto yang sama Seperti ini Jika sudah Kalian tinggal Pangkas aja deh Di bagian Sekitar disini guys Detik 3.20 Dan kalian tinggal Kembali aja Di bagian awal Pilih bagian Move dan Transform Pilih yang ketiga Nah disini Kalian tinggal Tandain keyframe Disini Dan di bagian detik 3.07 Kalian ubah jadi Kecil ya Untuk fotonya Nah kurang lebih Itu kayak gini aja Kecilnya Jika sudah Kalian tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Pilih saja Bagian yang ke satu Nah disini Kalian tinggal Tandain di awal Dan di bagian Sebelah sini Detik 3.07 Kalian geser Ke kanan atas sini Di sudut sini guys Nah kalian geser aja Di sudut Kanan atas sini Seperti ini Jika sudah Kalian tinggal Masuk di paling akhir Geser aja deh Ke atas Sampai hilang ya Nah kalian tinggal Geser aja ke atas Sampai hilang Jika sudah hilang Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih full Sebelahnya Kalian pilih yang ketiga Kasih full Kembali Ini fotonya Tahan ya Geser di bawahnya yang putih Jadi nanti itu Hasilnya kayak gini guys Nah gitu ya Oke Ini udah jadi ya Kalian tinggal Masuk saja di bagian detik 301 Klik tanda plus di bawah Pilih bagian yang kotak lagi Nah disini kalian tinggal Perpanjang sampai di bagian detik 517 Menggunakan yang ini Kembali di awal Pilih saja bagian move dan transfer Pilih yang ketiga Disini kalian zoom aja dulu ya Kurang lebih 700an seperti ini Pilih saja bagian yang ke satu Dan geser ke bagian Seolah kiri Seperti ini guys Nah jika sudah Kalian pilih yang ketiga lagi Disini kalian tinggal zoom aja Sampai 2182 ya Nah seperti ini guys Jika sudah kalian kembali Disini kalian tinggal pilih saja bagian efek Dan tambahkan efek ya Pilih saja bagian salinata belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek ubin Di tengah sini ada Untuk ubin Kalian tinggal aktifkan Kembali lagi Tambahkan lagi efek Lengkuan gelombang Di tengah sini ada Untuk tahapnya Kalian tandain di awal sini 0 Di tengah sini jadi 1 Dan di akhir jadi 2 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Sebelahnya kedua Kembali Untuk bagian sudutnya 114 Jaraknya 5 Magnitudenya jadi 0 Tandain di awal Di tengah Kalian tinggal tandain Dan di akhir Untuk di tengah Jangan lupa kalian naikin ya Menjadi 6,9 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Sebelahnya kedua Kembali Pilih saja titik tiga ini Dan gandakan Klik saja lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk sudutnya Kalian ubah jadi 58 ya Kembali aja Kalian tinggal tambahkan lagi yang persegi panjang ya Nah di bagian sini guys Detik 320 Klik tanda press di bawah Pilih yang kotak dan pangkas di bagian detik 428 Menggunakan yang ini Pilih saja bagian titik tiga di atas Dan kalian tinggal regangkan Disini kalian tinggal Pilih saja bagian efek Dan tambahkan efek ya Pilih saja salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Ubin di tengah sini ada Nah kalian tandain di awal sini 1000 Di akhir juga Dan di tengah sini Kalian naikin jadi 4000 ya Nah 4000 kayak gini Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Kurvanya Untuk sebelahnya Pilih yang ketiga Kasih seperti ini Kembali Ini kalian tinggal aktifkan Kembali aja Dan kalian masuk lagi Di bagian detik 320 Klik tanda press di bawah Pilih yang kotak lagi Dan pangkas juga Di bagian sini guys Di bagian Sini ya Detik 5 11 Oh iya Untuk yang ini kalian Pangkasnya di bagian detik 409 ya Jika sudah Kalian pilih lagi Titit 3 di atas Dan regangkan Ke rekomposisi Pilih efek Tambahkan lagi efek Pilih saja Salinator belakang Sama kayak tadi Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Ubin di tengah sini ada Nah kalian tandain di awal Dan di akhir Kalian zoom Sampai 2000an aja Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih seperti ini Kembali Ini kalian aktifkan Kembali Tambahkan lagi satu efek Pilih saja bagian warna dan cahaya Dan pilih saturasi semangat ya Tandain aja di akhir 0 Di awal jadi minus 100 Kembali pilih blending Tandain di awal Di akhir jadi 0 Kembali Nah disini kalian tinggal Pilih saja yang ini ya Dan salin satu layar Masuk lagi di bagian detik 320 Klik tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan saja Mentahan transisinya ya Nah untuk mentahannya yang ini Disini Eh sorry Bukan yang ini ya Oh iya Cocok yang ini Sorry ya Kalian tinggal pilih saja bagian move Pilih yang ketiga Zoom dikit Dan kalian masuk di bagian detik 428 Pangkas menggunakan yang ini Pilih saja bagian ini ya Disini Kalian pilih saja yang ini Untuk dipangkas Dan untuk bagian yang persegi panjang Ketiga ini Tahan geser ke atas Klik saja untuk bagian Mentahan yang di awal ini Pilih efek Tambahkan efek ya Pilih saja bagian distorsi Dan pilih Peta pemindahan Untuk bagian Offset X nya Kalian tandain di awal Di akhir jadi 800an ya Nah kayak gini Masuk ke tengah sini Pilih kurva Kalian pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Kurvanya Kembali Untuk bagian Dari tengah ini Kalian aktifkan Kalian kembali Klik saja untuk yang disebelahnya ini Pilih efek Dan tambahkan efek guys Pilih peta pemindahan Juga di tengah sini Untuk bagian Offset X nya Kalian tandain Di akhir 0 Di awal Kalian tinggal Menjadi Minus 927 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih seperti ini Kembali aja Dan kalian masuk Di bagian detik 6 Klik tanda plus Eh klik saja Bagian yang ini ya Sorry Dan tempel Satu layar guys Kalian klik saja Untuk yang ini Pilih efek Kalian matikan Tersaturasi semangat ini Atau dihapus Kayak gini Boleh Tambahkan saja efek Dan pilih bagian Warna dan cahaya Pilih saja bagian Pergeseran hue Atau hue shift Dan kalian tinggal Tandain saja ya Untuk bagian hue shift Ini di awal 0 Di akhir jadi 3,60 Di akhir jadi 3,60 Nah 3,60 Oke Ini udah jadi ya Kalian kembali Nanti hasilnya Kurang lebih kayak gini Jika sudah kalian kembali Kembali ke awal Dan tambahkan untuk efek Coloringnya Kayak biasa Saya sudah sediakan Di pin komentar ya Untuk CC nya itu Yang ini 19 detik Kalian pilih yang ini aja Pilih semua Pilih yang ini lagi Salin 7 Kembali Pilih proyek yang paling atas Kalian buat Jika sudah Kalian pilih yang ini Dan tempel 7 layer ya Nah ini kalian tinggal Pangkas aja Di bagian detik 8,27 Klik tahan semuanya Sampai checklist CC nya Pangkas menggunakan yang ini Kembali aja Pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 Dan kalian tinggal export ya Oke Mungkin sekian Bye Sampai bertemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax